hai 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 a few moments later Hai teman-teman kembali lagi bersama aku Nani channel di video kali ini aku akan bahas tentang aplikasi pixelab ya yaitu tentang cara buat thumbnail menarik di aplikasi pixelab kemarin gang di piece art ya sekarang bisa live kalian itu yang penasaran kalian bisa tonton ini sampai saya ya Oke langsung aja ke tutorialnya ya Nah bagi kalian yang belum download aplikasi pixelab kalian download dulu tampilannya itu seperti ini ya fix lab nah seperti ini guys tampilannya jadi kalian bisa edit tamel yang menarik itu di piece art pixelab ataupun kanva kalau kalian mau hapus background foto seperti ini di download nah seperti ini kalian nah seperti ini background belakangnya kan ada background yang kalian bisa hapus kalian bisa lihat di playlist aku tentang cara remove bg nanti bisa guys ini untuk hapus background latar belakangnya nah disini kalian download aplikasi pixelab download setelah kalian download kalian buka ini gampang banget untuk youtuber ya Nah disini aku sudah pernah buat disini pakai PC labnya ya langsung aku hapus aku ganti baru ya Nah disini untuk ukurannya itu kalau misalnya kalian mau kalian tinggal itu aja image size Nah disini ukurannya custom square profile picture YouTube channel banner YouTube thumbnail Nah disini kalian masuk ke YouTube thumbnail ya Oke disini masuk ke form gallery nih form ke gallery kalian cari gambar Hai gambaran atau background latar belakangnya kali ini aku gunakan warna hijau ya kalian bisa download warna hijau warna putih warna merah kalian bisa download sesuka kalian ini aku download dulu aku upload aku masukin latar belakangnya ini aku kunci ya masuk ke sini aku kunci biar dia nggak pindah-pindah terus masukin lagi form gallery-nya nah disini masukin gambar visualabnya nah visualabnya itu backgroundnya itu bisa kalian hapus dengan remote bg ya di plastik kalian bisa lihat cara hapus background terus masukin lagi gambarnya kalian cari foto yang satu visi sama tutorial ini guys ini aku masukin dulu fotonya kemungkinan kemungkinan kalau misalnya tamal itu harus ada foto kita guys biar nanti orang itu lebih punya terus gitu kalau kalau kita yang buat loh untuk thumbnailnya gitu ini aja ya pakai hijau ini terus masukin juga ke galeri lagi Hai terus screenshot yang tadi yang tadi itu nah ini nih jadi nih Hai sekalian tinggal atur aja terus kalau udah kalian masukin ketek ini ya ini aku kunci dulu kunci biar nggak pindah ini kunci ini belum jangan di kunci dulu terus kalian tulis teks cara buat thumbnail yang menarik hai 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 nah ini udah lewatkan tuh kalian tidak atur aja tulisannya ini kalau misalkan kalian mau itu mau pindahin kalian buka kuncinya dulu baru pindahin ya guys Hai kolom masih di kunci dia nggak bisa setelah ini kan disini aku tulis teksnya itu tadinya warna wabu jadi yang kau ganti warna hitam ini aku tambahin ke galeri tambahin ke download itu arah panahnya kalian bisa download aja di Google tentang panah ini tuh sekalian bisa hapus di remote bg cari dulu fananya warna merah ya biar serasi guys hai 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 kalian bisa juga lihat ke tutorial yang di plastis tentang seputar YouTube banyak banget ya jadi itu buat pengetahuan kalian cara buat pixel lab cara buat tunnel nah disini panahnya guys Hai nah disini langsung aja kalian atur ya Hai sesuai yang kalian butuhkan nah disini itu tinggal kalian buka kunci-buka kunci aja biar tampilan tulisan ataupun gambarnya nggak geser ya saat kalian ubah nah disini tinggal atur aja nah disini kalau kalian rasa itu sudah pas dari teks dari gambarnya ataupun tulisannya sudah pas langsung aja kalian kunci-kunci semuanya kalian kunci baru kalian save ya Nah baru kalian save langsung masuk ke disini image dulu image size-nya itu kalian masuk ke YouTube thumbnail ya untuk ukurannya kalian masuk ke kalian masuk ke tanda save langsung save app image ke galeri nah guys segampang itu guys tentang tutorial cara buat tamels nx video bye bye hai hai hai